bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh patepang dei berjumpa kembali dengan saya di kang adui channel kita asruk asrukan lagi asruk asrukan lagi ngabolang dei mencari batuan antik unik masih di aliran sungai ciminyak tempatnya di kampung pabuaran desa ranca panggung kebupaten bandung barat kita mencari peruntungan kembali mencari batuan antik unik batu akik, batu fosil kayu khususnya yang bisa dibawa pulang ini kemarin hujan besar aliran air sungainya sempat meluap alhasil begini ya airnya juga lumayan deras pasirnya jadi naik batu-batunya menjadi tertutup sebagian oleh pasir tapi ini ada lumayan pelataran kita mencari peruntungan disini ya sempat tahu ada batu-batu anu arunik anu madep unik antik nyentrik ini termasuk batu badar besi badar besi merah warnanya dia merahnya cukup terang perpaduan dengan warna hitam merah hitam ini biasanya batuan badar besi begini banyak ditemukan di daerah kebumen ya darah kebumen tapi disini juga tidak kalah menarik saya simpan dulu tidak kalah menarik karena banyak juga saya temukan disini batuan-batuan badar besi terutama merah hitam ya mirip dengan batuan kebumen hanya bedanya kalau badar besi kebumen itu merahnya lebih cereng lebih jos lebih madep merah cabai kurung bahkan sudah kristal kalau disini masih belum masih ada campuran-campuran kapur tapi secara kandungan besinya itu lumayan ya nempel magnetnya cukup lumayan ini batu-batu begini nih bisa dibikin untuk akik-akik sakral ya dengan urat-urat timbul nih uratnya timbul kita lihat siapa tau ada motif kalau ada motif saya ambil tapi kalau hanya timbul begini berarti tidak kalau saya jadi yang bentuknya apa motifnya ada tempat jalak aja timbul saya ambil itu ada pisahan sakral tapi itu hanya kendit jadi tidak saya ambil berainya oke pelataran segini akankah adakah sesuatu kah yang bisa dibawa pulang kah atau justru malah hanya di jong sajakah kita tidak tau nah ini saya lihat ada putih-putih begini putih-putih tapi sepertinya dalamnya ini kristal kita coba keter ya ini ada hitam-hitam begini biasanya fosil nah ini ya dari jauh saya lihat ada hitam-hitam biasanya fosil kayu ternyata bukan ini apa ini agak kehijau-hijauan Jasper nah itu ya itu ada mana nah itu ada hitam kecil kalau yang ini saya sudah dapat pastikan nah ini ini sudah saya dapat pastikan fosil kelor seratmas nah ini ada seratmasnya kecil dia paling jadi satu mata cincin bahan tunggal biasanya lebih lebih madap laman bahan tunggal kita lebih madap 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 kecil tapi alhamdulillah berawal dari yang kecil biasanya akan ada yang besar karena sesuatu yang besar juga berawal dari yang kecil oke sudah mau habis pelatarannya ternyata baru dapat nah ini saya lihat serat-seratnya dia mirip serat kayu kita ambil nah ya alhamdulillah kan dari yang kecil naik agak sedikit besar lama-lama dapat yang besar nah ini ya ini wow ternyata mantap kecil-kecil si cabai rawit ini ternyata sudah kristal ya kristal fosil entah fosil kayu apa tapi ini dia kristal sepertinya karakter dari seratnya ini mirip fosil mahoni ini ada combongnya ini kalau dibikin akik bisa dapat combong ada kristalnya ada kenitnya juga ya mantap ini madepisan alhamdulillah kecil-kecil si cabai rawit biar kecil tapi lada menggigit ini ada hitam-hitam dari dalam air saya coba susah ternyata cukup besar oh bukan belenuk oke kita amankan dulu yang tadi kecil-kecil juga tapi cabai rawit biar kecil tapi ngegel lada kecil kristal mantap tapi lah walaupun kecil-kecil juga rejeki tapi yang tadi ini mantap ya ini ada bisa saya bikin combong ada kenditnya juga kendit kristal sebelah sini malah full kristal kita akan coba eksekusi nanti kita olah untuk yang ini ya kalau sudah di rumah akan saya langsung bawa ke tukang gosok nanti ya kita coba eksekusi kecil-kecil oke saya akan mencoba ke sebelah sana airnya cukup teras sepertinya saya mau naik lewat atas coba lewat atas saya akan akhiri dulu untuk season ini ya karena saya akan mencoba dulu ke sebelah sana mencari dulu jalurnya hatunuhun yang sudah nonton sudah support yang sudah subscribe hatunuhun pisan hanupis terima kasih banyak yang belum subscribe di subscribe gratis gratis supaya perbatuan indonesia bisa booming day ini ya bekas air ya karena airnya kemarin sempat meluap hujan terus seperti ini daratannya tersapu air oke saya akan lanjut ke sebelah sana dulu kita kiri dulu wow saya melihat ada seekor biawak cukup besar di depan sepertinya saya akan mundur mencari jalur yang lain saya cukup takut dengan biawak ya itu ya dari jauh terlihat tapi dia sepertinya ke arah sana jadi kita coba jalur sebelah sini saja oke hati-hati-hati terima kasih banyak yang sudah supportnya tadinya kita akan kembali lagi di petualangan berikutnya sampai jumpa kembali akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati